Intro Assalamualaikum Wr Wb Baiklah kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Sejarah atau Perkembangan Toksikologi dengan nonsen pengampu Ibu APT Mira Febriana MSC Baiklah kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yaitu saya sendiri Abramah Fikri sebagai moderator Selanjutnya ada Mela Septiana Nuralivia Selanjutnya ada Fanisha Ayuni Selanjutnya ada Lili Nurafika Selanjutnya ada Erviana Wardah Atira Selanjutnya ada Sabila Syukrani Selanjutnya ada Salsabila Azahra Dan yang terakhir ada Syekhira Humaira Baik kita masuk Menteri pertama itu definisi Toksikologi Apa arti Toksikologi? Kata racun atau toksik adalah berasal dari kata Yunani yaitu dari akar kata Tok Dimana dalam bahasa Yunani berarti panah Dimana panah pada saat itu digunakan sebagai senjata dalam peperangan yang selalu pada anak panahnya terdapat racun Secara sederhana dan ringkas Toksikologi dapat didefinisikan sebagai kajian tentang hakikat dan mekanisme efek berbahaya yaitu efek toksik Berbagai bahan kimia terdapat mangluk hidup dan sistem biologi lainnya Ia dapat juga membahas penilaian kuantitatif tentang berat dan kekerapan efek tersebut tersebut sehubung dengan terdapatnya ekspos Makluk tadi Apabila zat kimia yang dikatakan beracun yaitu toksik maka kebanyakan diartikan sebagai zat yang berpotensial memberikan efek berbahaya terhadap mekanisme biologi tertentu pada suatu organisme Sifat toksik dari suatu senyawa dicentukan oleh yaitu dosis konsentrasi racun di reseptor yaitu tempat kerja Baiklah, sekiannya saya saya lanjutkan ke rekan saya Terima kasih Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi toksikologi menurut beberapa ahli Yang pertama ada Dole Enbridge pada tahun 1986 Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari pengaruh kuantitatif zat kimia atas sistem biologi yang pusat perhatiannya terletak pada aksi berbahaya zat kimia itu Yang kedua ada Lomis pada tahun 1978 yang menyatakan toksikologi adalah ilmu yang mempelajari aksi berbahaya zat kimia atas sistem Yang ketiga ada MC Grauheil pada tahun 1985 yang menyatakan ilmu yang mempelajari racun berikut asal efek deteksi dermotode pengolahannya Dan yang terakhir ada GM Petrocelli SR pada tahun 1985 yang menyatakan toksikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang efek negatif atau efek racun dari bahan kimia dan material hasil kegiatan manusia terhadap organisme termasuk bagaimana bahan tersebut masuk ke dalam organisme Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu toksikologi Di dalam P.P. Rus Ebers pada tahun 1552 sebelum masehi orang meser kuno membuat informasi lengkap tentang pengobatan dan obat Di P.P. Rus ini juga membuat ramuan untuk racun seperti antimon tembaga timbal hyosiamus opium terpentin dan feridris kerak hijau pada permukaan tembaga sedangkan di India 500-600 sebelum masehi di dalam Caraka Samhita disebutkan bahwa tembaga besi emas timbal perak seng bersifat sebagai racun dan di dalam Sumata Samhita banyak menulis racun dari makanan tanaman hewan dan penangkal racun gigitan ular Baiklah saya Sakira Humaira akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu tentang sejarah dan perkembangan dari toksikologi yang pertama yaitu ada Bapak Hipokrates yaitu pada tahun 460-370 sebelum masehi Bapak Hipokrates ini juga dikenal sebagai Bapak kedokteran disamping itu dia juga dikenal sebagai toksikolog pada zamannya dan dia banyak menulis tentang racun bisa ular dan di dalam bukunya juga menggambarkan bahwa orang-orang Mesir kuno itu telah memiliki pengetahuan penangkal racun yaitu dengan menghambat laju penyerapan racun dari saluran pencernaan selanjutnya itu ada Bapak Pendanius Dioscorides pada tahun 50 masehi di Mesir dan di Romawi kuno Bapak Pendanius Dioscorides ini dikenal sebagai Bapak Materia Medica yaitu seorang dokter tentara dalam bukunya dia banyak mengelompokkan racun mulai dari tanaman hewan mineral dan lain sebagainya hal ini membuktikan bahwa efek berbahaya atau toksik yang ditimbulkan oleh zat racun atau tokson telah berkembang pada peradaban manusia oleh manusia sejak awal efek toksik ini banyak dimanfaatkan untuk tujuan seperti membunuh atau bunuh diri untuk mencegah keracunan para ahli senantiasa berusaha untuk menemukan dan mengembangkan upaya pencegahan atau penawar dari racun lalu selanjutnya yang ketiga itu ada Bapak Maimonides pada tahun 1135 sampai 1204 evaluasi yang lebih kritis terhadap usaha ini baru dimulai oleh Bapak Maimonides yang dimana ditulisnya di dalam bukunya yang terkenal yaitu tentang racun dan antidotum yang merupakan menjadi sumbangan yang penting bagi kemajuan toksikologi yang terjadi pada abad ke-16 dan sesudahnya dan yang terakhir yaitu Bapak Paracelsus pada tahun 1493 hingga 1541 Paracelsus adalah nama samaran dari Pilipus Aureolus Theopratus Bombus Von Hohenheim yang dimana merupakan toksikolog besar yang pertama kali meletakkan konsep dasar-dasar dari toksikologi dimana dalam postulatnya ia menyatakan semua zat adalah racun dan tidak ada zat yang tidak beracun hanya dosis yang membuatnya menjadi tidak beracun pernyataan ini menjadi dasar bagi konsep hubungan dosis reseptor dan indeks terapi yang berkembang di kemudian hari baik selanjutnya perkembangan modern ilmu toksikologi Matthew Joseph Buenaventura Orlivia yang dikenal sebagai bapak toksikologi modern yang mana merupakan orang Spanyol yang terlahir di pulau Minorka ia merupakan orang Spanyol yang hidup pada tahun 1787 sampai 1853 pada awal karirnya ia mempelajari ilmu kimia dan matematika dan selanjutnya juga ia mempelajari tentang ilmu kedokteran di Paris dalam tulisannya pada tahun 1814 sampai 1815 ia mengembangkan hubungan sistematik antara suatu informasi kimia dan biologi tentang racun ia merupakan orang pertama yang menjelaskan nilai pentingnya analisis kimia untuk membuktikan bahwa sistematologi yang ada berkaitan dengan adanya zat kimia tertentu yang ada di dalam tubuh manusia selain itu Olivia juga sebagai bapak ahli medico-legal di Sarbone merancang berbagai metode untuk mendeteksi racun dan menunjukkan pentingnya analisis kimia sebagai bukti hukum pada kasus kematian akibat keracunan Olivia memainkan peran penting pada kasus Lafargue yaitu kasus pembunuhan dengan arsen yang ada di Paris dengan metode analisis arsen dia telah membuktikan kematian akibat oleh keracunan arsen Matthew Joseph Bonaventura Olivia yang dikenal sebagai bapak toksikologi modern karena minatnya terpusat pada efek takson selain itu ia juga memperkenalkan metodologi kuantitatif ke dalam studi aksi takson pada hewan pendekatannya melahirkan suatu bidang toksikologi modern yaitu toksikologi forensik dalam bukunya yang terbit pada tahun 1814 bapak Olivia membagi racun menjadi beberapa jenis yaitu ada korosif astringens acrylis stuffing or narcotic narcotic acid dan septica atau putrefikan nah seiring dalam perkembangan peradaban modern masyarakat juga memerlukan peningkatan kondisi kesehatan pada kehidupan bahkan petani juga berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi seiring perkembangan modern ini dari hasil pertaniannya tidak jarang penyemprotan pesticida berlebih justru dilakukan pada produk pertanian 1-2 hari sebelum panen dengan tujuan buah atau daun sayuran yang ditanam tidak termakan insek sebelum panen nah karena banyaknya kasus keracunan masif akut dan keracunan kronis yang menyebabkan kerusakan lingkungan karena dari proses produksi tadi seperti penyemprotan pesticida sebelum panen maka Bapak Olivia sebagai Bapak toksikologi merancang berbagai metode untuk mendeteksi racun dan menunjukkan analisis kimia itu sebagai bukti hukum pada kasus kematian akibat keracunan selanjutnya adalah beberapa penyakit yang pernah terjadi yang pertama yaitu penyakit minamata di Jepang pada tahun 1950-an diakibatkan karena pembuangan limbah industri yang mengandung metil merkuri ke teluk minamata yang mengakibatkan ikan di teluk tersebut terkontaminasi oleh metil merkuri ikan yang terkontaminasi ini kemudian dikonsumsi oleh penduduk di sekitar teluk yang mengakibatkan deposisi atau pengendapan metil merkuri di dalam tubuh metil merkuri adalah senyawa toksik yang mengakibatkan penyakit neurologik berat salah satunya mengakibatkan kebutaan nah kasus kedua terjadi di London pada tahun 1952 terjadi peningkatan jumlah kematian penduduk akibat penyakit jantung dan paru-paru hal ini disebabkan oleh kontaminasi udara oleh belerang dioksida dan partikel tersuspensi yang merupakan limbah buangan pabrik di Inggris pada saat itu kasus terakhir terjadi pada tahun 1950-an sampai awal tahun 1960-an di Eropa Barat terjadi kasus keracunan yang dikenal dengan kasus talidomid kemudian talidomid ini merupakan senyawa kimia pertama yang disintesa untuk obat menekan rasa mual dan muntah karena efeknya tersebut pada waktu itu banyak diresepkan pada ibu-ibu hamil dengan tujuan menekan mual muntah yang sering muncul pada masa trimester pertama pada kehamilan efek samping yang muncul dari pemakaian obat ini adalah terlahir janin dengan pertumbuhan organ tubuh yang tidak lengkap belakangan diketahui bahwa salah satu dari bentuk rasemat talidomid ini memberikan efek menghambat pertumbuhan organ tubuh pada janin di masa kandungan hubungan ilmu dasar dan terapan dengan cabang toksikologi toksikologi berkaitan dengan ilmu-ilmu dasar kefarmasian lainnya contohnya farmakologi imunologi patologi fisiologi kesehatan masyarakat biologi kimia dan matematika sementara toksikologi sendiri terbagi dari beberapa cabang ilmu yaitu toksikologi lingkungan yang meliputi pencemaran akumulasi pencemaran dan kesehatan lingkungan kerja yang kedua ada toksikologi ekonomi dari segi manfaat yaitu perkembangan obat zat tambahan pada makanan dan pesticida yang ketiga ada toksikologi forensik yang meliputi aspek mediko-legal diagnosis dan terapi baik selanjutnya saya akan menjelaskan konsep toksikologi toksikologi ini sangat luas cakupannya LU tahun 1995 mengelompokkan ke dalam empat bidang yang pertama ada bidang kedokteran yang bertujuan untuk pencegahan dan dalam industri makanan sebagai zat tambahan baik langsung maupun tidak langsung selanjutnya bidang pertanian yang berguna sebagai pesticida zat pengatur pertumbuhan yang ada juga bidang industri kimia sebagai pelarut komponen dan bahan antara lain plastik serta banyak jenis bahan kimia lainnya dan industri kimia juga dipelajari pengaruh logam selanjutnya berdasarkan aplikasinya toksikologi dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar yang pertama ada toksikologi lingkungan yang lebih memfokuskan telah racun pada lingkungan seperti pencemaran lingkungan yang kedua ada toksikologi ekonomi yang membahas segi manfaat dan nilai ekonomis dari senobiotika yang ketiga ada toksikologi forensik yang kerja utama dari toksikologi forensik ini adalah analisis racun baik kualitatif maupun kuantitatif dan masih dijumpai sub-disiplin toksikologi lainnya selain tiga golongan besar yang saya sebutkan seperti toksikologi analisis toksikologi klinik toksikologi kerja toksikologi hukum dan toksikologi mekanistik baiklah saya akan menjelaskan tentang klasifikasi racun nah dalam sebuah buku forensik medis racun ini diklasifikasikan menjadi lima golongan yaitu yang pertama ada racun iritan sesuai namanya racun iritan ini racun yang menimbulkan iritasi dan radang contohnya yaitu ada asam mineral fungi beracun dan preparasi arsenik yang kedua yaitu racun penyebab hiperemia nah racun narkotik yang terbukti bisa berakibat fatal pada otak paru-paru dan jantung contohnya opium tembakau konium dogitalis dan lain-lain yang ketiga yaitu ada racun yang melumpuhkan saraf nah dengan meracuni darah organ pusat saraf ini bisa lumpuh dan menimbulkan dampak yang fatal seperti kematian tiba-tiba contohnya yaitu ada asam hidrosyanat cyanidaseng dan chloroform yang keempat yaitu ada racun yang menyebabkan marasmus biasanya bersifat kronis dan bisa berakibat fatal bagi kesehatan secara perlahan contohnya yaitu ada abismut putih asam timbal merkuri dan arsenik yang kelima yaitu ada racun yang menyebabkan infeksi atau racun septic nah bisa berupa racun makanan yang pada keadaan tertentu menimbulkan sakit penya dan tipus pada hewan ternak pada bagian kesimpulan toksikologi ini dapat didefinisikan sebagai kajian tentang hakikat dan mekanisme efek berbahaya atau efek toksik berbagai bahan kimia terhadap makhluk hidup dan sistem biologis lainnya ia dapat juga membahas penilaian kuantitatif tentang berat dan kekerapan efek tersebut sehubungan dengan ekspos makhluk tadi nah sejarah menuliskan tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam bidang toksikologi adalah ada hipokrates yang kedua ada pendasius dyskorides yang ketiga ada maimonides yang keempat ada paraselsius yang kelima itu ada Mateo Josep Bonaventura Orvilla nah toksikologi ini sangat luas cakupannya ia menangani studi efek toksik atau toksitas di berbagai bidang LU1995 mengumpulkan ke dalam empat bidang yaitu ada bidang kedokteran bidang pertanian dan bidang industri kimia pada bidang kedokteran ia bertujuan untuk diagnostik pencegahan dan terapeutik dalam industri makanan sebagai zat tambahan baik langsung maupun tidak langsung nah pada bidang pertanian sebagai pesticida zat pengatur pertumbuhan penyerbu bantuan dan zat tambahan pada makanan hewan nah pada bidang industri kimia sebagai pelarut komponen dan bahan antara bagi plastik serta banyak jenis bahan kimia lainnya nah industri kimia juga dipelajari pengaruh logam misalkan dalam pertamangan dan tempat peleburan produk minyak bumi kertas dan pulpa tumbuhan beracun dan racun hewan terhadap kesehatan mungkin sekian dari saya saya kembalikan kepada moderator baik sekian perspektif dari kelompok 1 lebih kurang kami mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati